Kota Madiun kini menjadi salah satu kota yang berkembang pesat. Penataan kota yang kini kian maju membuat kota pecel makin dilirik investor. Terbaru, Kedai Kopi Global asal Amerika Serikat, Starbucks, bakal segera hadir di Kota Pendekar. Satu persatu investor baru mulai bermunculan di Kota Madiun. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi meninjau lokasi yang akan menjadi tempat perusahaan kopi dan jaringan Kedai Kopi Global asal Amerika Serikat, Starbucks. Kedai Kopi Eli di Jalan Jokro Aminoto ditargetkan buka sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Wali Kota Madiun Maidi meminta pengerjaan terus dikebut, sehingga ketika banyak tamu dari luar kota datang ke Kota Madiun saat Hari Raya Idul Fitri nanti, bisa memilih aneka menu makanan dan minuman yang ada di Kota Pendekar, termasuk di dalamnya Starbucks. Wali Kota menyatakan dengan masuknya investor Starbucks di Kota Madiun, maka akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Salah satunya mendongkrak pendapatan asli daerah dari sisi pajak. Kota Madiun, ini pertumbuhan ekonominya tahun 2021 itu hampir 7 persen ya, lebih dari 7 persen. Sementara itu nilai investasi Starbucks di Kota Madiun mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Sementara investor lain yang kemungkinan masuk salah satunya Burger King, hal itu menambah daftar investor global yang lebih dulu masuk seperti Pizza Hut, McDonald, dan Domino's.